selamat datang lagi di channel DK8000 kembali bersama Surya disini jadi hari ini sekali tembak 2 Vespa kena jadi tadi untuk beberapa waktu yang lalu mungkin teman-teman sudah nonton Vespa yang hijau nah ini temannya Vespa yang hitam yang hitam ini juga banyak banget punya cerita di belakang cerita dibalik modifikasi yang dilakukan di motor ini dan satu lagi yang paling utama adalah motor ini adalah modifikasi versi budget juga hampir sama seperti yang hijau kemarin jadi kalau kawan-kawan ingin modifikasi Vespa kelas kantong pelajar ini bisa dijadiin rujukan kayak apa tapi seperti biasa sebelum mulai jangan lupa di klik dulu link deskripsinya di bawah itu ada link Vespa banyak banget daftar modifikasinya ya nanti tinggal copy lalu paste aja dari modif kelas ringan sampai modif kelas berat dan tentu tidak lupa di subscribe dulu DK8000 oke kalau sudah kita langsung aja masuk ke dalam ruangan kita bikin video lebih detailnya oke selamat menonton selamat menonton yes ini dia yang saya bilang lihat ada dua dua-duanya sprint tapi mereka memiliki ciri khas masing-masing tapi satu persamaannya adalah mereka modifikasi kelas budget oke sip kita gak usah lama-lama lagi berbung yang hijau sudah naik duluan videonya sekarang kita bahas yang warna hitam oke asik ini sebelum kita mulai dulu ini Vespa sprint ini adalah versi carbon edition ya saya lupa tahun merapa ya tahun lalu kalau gak salah Vespa ngeluarin salah satu serinya ada carbon edition dimana banyak bertaburan karbon-karbon di Vespa ini joknya kemarin ada motif carbonnya terus apa lagi saya lupa sempat saya sempat bikin ini sih saya lihat sekilas yaudah kita langsung saja ke bagian modifikasinya kayak apa tetap dipantengin ya karena Vespa ini ceritanya banyak banget dan lucu juga ceritanya yup oke sip oke sorry guys tadi ada sedikit masalah masalah cahaya terlalu sore jadi cahayanya terlalu banyak jadi kita rubah sedikit posisinya jadi sekarang agak nyerong ya ayo kita mulai saja Vespa carbon edition warna hitam ini benar-benar beda ya beda dalam artian gini kalau biasanya kawan-kawan Vespa milih Ohlins nah kali ini song depannya pakai Celioni tapi Celioni ini Celioni beneran ya bukan Celioni custom jadi asli benar ini harganya kalau gak salah dibilang tadi sekitar 5,7 lah kurang lebih ya kalau gak salah ya untuk ini terus cakram dia cakram menggunakan dari RCB jarang juga sih ini tapi patut diapresiasi berbeda sedikit biar lebih terlihat lalu kaliper menggunakan Brembo pegangannya dia juga dari pegangan custom dia langsung lengket disini ya Brembo selang remnya masih ini udah modifikasi sepertinya cuman gak tau apa lalu disini dari cover cover armnya dia yang menggunakan Celioni lalu dari cover shocknya dia menggunakan carbon overlay nah cerita seru ada disini adalah di bagian sponboard dulu motor ini sudah menggunakan modifikasi tipe skyly yang seperti ini modelnya udah jadi sekarang balik lagi seperti ini dan khusus di bagian velgnya velgnya juga anti mainstream jadi tidak menggunakan marus tidak juga menggunakan velg sprint biasa tapi dia menggunakan dari primavera ABS version saya tanya kenapa sukanya seperti ini dia bilang bagus keren aja model bintangnya kayak gini gitu good job bannya menggunakan mana dia mereknya primax ukuran 120 per 70 ring 12 tipenya flying V oke kita naik ke bagian atas cat seperti saya bilang tadi masih standar catnya ini cuman di bagian scene sudah diganti menggunakan power one lalu untuk dashi nya dashi nya sudah menggunakan dari versi terbaru di bedanya sama yang versi lama adalah di bagian aksennya ini dia lebih lebih lebar satu jari lah lebarnya ya kalau yang versi lama itu tipis banget cuman begini doang itu bedanya dan ini sudah carbon overlay cover headlamp juga sudah menggunakan selioni ditemani sama lampu led di belakang oke kalau sudah kita naik dari handle ramp dia menggunakan selioni lalu untuk apa istilahnya ini saya bilang sih jalu ya stabilizer ini dia sudah menggunakan selioni tapi gripnya tidak terdeteksi mereknya apa karena gak kelihatan ada merek apa ya gak tau mereknya apa nih dan yang juga bikin paspa ini menarik adalah coba perhatikan bagian ini jeng jeng warna-warni kan nah sepeda meternya custom dia tidak menggunakan produk SIP nya ini versi aslinya cuman di custom sama si yang punya namanya Wira ini mengebiskan biaya sekitar 1,2 apa 1,7 dibilang tadi sekitar 1 jutaan lah ya tapi efeknya kelihatan beda banget tidak seperti Vespa biasa jadinya keren bisa ditiru nih oke sekarang kita beranjak ke bagian bawah kalau di bagian bawah seperti lainnya Vespa biasanya juga untuk cover tutup aki sama tutup busi juga sudah menggunakan karbon overlay disini ditemani sama baut probolt tapi proboltnya cuman dua yang duanya masih standar pakai baut bintang ya ya namanya juga modifikasi pelajar ya jadi gak langsung total full jadi sedikit demi sedikit first step belakang masih standar tidak ada perubahan sticker masih bauan aslinya tidak ada perubahan jog juga masih aslinya karena jognya si yang karbon edisen memang ada motif seperti karbon seperti ini mudah-mudahan kelihatan di kamera ya seperti ini keren sih ayo kita ke bagian bawah bagian bawah di bagian standar samping sama tengah sudah di chrome lalu ini di bagian CPT nya juga sudah di chrome juga keren jadinya tuh kelihatan bayangan tangan saya keren ya tapi untuk cover air intake sama filter masih standar shockbacker belakang sudah menggunakan Ohlins Ohlins Original ditemani dengan ini apa sih namanya nih dudukan shocknya ya dudukan shock belakang masih standar belum menggunakan range cakram ban belakang menggunakan FDR oh beda sama di depan ya belakang ini menggunakan FDR FDR Sport Sivo ukuran 130 per 70 ring 12 ini keren nih ban belakangnya nih jarangnya pakai keren keren oke kita ke bagian lampu sein belakang sein belakang sudah menggunakan power one juga tapi lampu stop lamp nya masih standar ya untuk spanggur belakang juga sudah menggunakan carbon overlay juga nah di sisi sebelah kanan ini ada juga yang menarik jadi Vespa ini banyak cerita menariknya oke lah kenal port standar lah ya menggunakan akrapovic ditemani sama baut pro bolt disini ini yang beda tengdeng ini adalah tutup dari si kipas radiator sekilas lihat saya pikir tadi ini adalah maru sebenaran ya atau ini tipenya mirip kayak Tony Tony Scoot ya ternyata ini adalah custom CNC juga dari besi tapi ditempeli sticker marus oke lah ya namanya adalah kreasi disini ya jadi oke banget juga nih gak gitu kelihatan ya keren keren terus apa lagi saya rasa oh ya saya lupa kita balik lagi tadi ke CVT nya lupa untuk CVT nya ini ternyata di dalamannya sudah full menggunakan Kawahara ya dari variatornya semuanya sudah menggunakan Kawahara tapi belum di bore up ya plus ditemani piggyback dari Papa Pit Stop yuk kalau sudah kita langsung saja denger bunyinya kayak apa kok itu main deh gak gerak ke kiri kanan ya dan seperti saya bilang kan setiap kenal pot ditemani di motor yang berbeda hasilnya beda juga ini kenal potnya bunyinya lebih bulat tidak sepecah yang hijau ini tapi saya lebih suka bunyinya pecah yang hijau ini entah kenapa coba lihatin lampu sainnya nyalanya oh tidak ternyata lampu sainnya belum power one ternyata nih ini masih sorry jadi ternyata lampu sainnya masih menggunakan versi standar dari mana kelihatannya coba lihat dari sini ini nyalanya dia pakai bolam kalau power one itu dia sudah menggunakan LED ya sorry ya mas bro nah kayak gini ah udah nah yang depan baru sudah yang depan baru sudah menggunakan power one kelihatan gak bedanya eh sebentar standar nih kayaknya nih standar juga standar nih ya sorry yo saya pikir tadi sudah modif ternyata masih masih standar terhadap lampu jauh lampu dekat ya lampu jauh lampu dekat oh ya lampunya LED kita coba lampu jauh lampu dekat hop lampu jauh hop lampu dekat lampu dim yes sudah oke saya rasa demikian saja dulu untuk video singkat modifikasi budget dari Honda salah sorry ya demikianlah modifikasi singkat dari Vespa Sprint budget ini ya dengan kisaran biaya sekitar 26 sampai 27 juta kawan-kawan sudah punya Vespa yang terlihat beda dibandingkan teman-teman yang lain jadi saya rasa ini bisa banget ditiru untuk pingin modif ya kalau budgetnya masih terbatas oke sebelum kita berpisah siapa ingat teman saya lagi Eko sini kok oke Eko ini sempat muncul kemarin di video yang warna hijau kemarin saya undang lagi nih oke Eko ini berhubung teman-teman juga banyak yang belum nonton mungkin yang kemarin kenalin Duri dulu kok sama channelnya tadi udah kayaknya ya eh ulang aja lagi oh gitu ya Eko namanya terus channelnya channelnya EBBB channel IG ada EBBB juga udah itu aja itu kalau mau di follow silahkan ya di subscribe sekalian oke Kok ini kan ada dua Vespa tadi udah diliatin nih yang keduanya kamu menur Eko Eko suka yang mana sebagai awam tentang Vespa ya kalau aku sih lebih suka yang ini soalnya terlihat lebih natural klasik sama seperti Vespa zaman-zaman dulu tuh warna dari ininya modelnya terlihat seperti zaman dulu dah oke jadi sukanya yang ini suka yang ini kalau yang ini kan terlalu berwarna menurut gue sih mungkin lebih kayak enak muda kalau yang ini ya ini kayak orang tua kayak kue berarti gue suka ini iya iya lebih ke ciri Vespa klasiknya berarti ya oke siap siap oke ada lagi yang ingin disampaikan mungkin itu aja sih lo minta di subscribe udah tadi di awal oke itu sekilas apa namanya testimoni dari Eko sang admin dari EPPB channel jadi silahkan subscribe kalau follow itu di instagram grogi maklum ya jadi saya rasa demikian saja dulu video ini jadi nanti kita ketemu lagi di video-video mendatang jangan lupa di ini penutupnya youtube-nya harus selalu ada ayo apa grogi jangan lupa di like share komen dan eh jangan lupa di subscribe jangan lupa di like share komen dan di subscribe Deka 8000 oke begitu juga dengan channel EPPB di apain di youtube-nya EPPB channel bukan di apain EPPB-nya di subscribe subscribe doang sama di like stat yaudah oke terima kasih kita ketemu lagi di video mendatang oke terima kasih have a next day bye-bye aduh yang biasa aku di perakatan gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati